Kentongan yang biasa digunain untuk bangunin sahur berbunyi sendiri Asli ini ngeri banget besti Di kampungku setiap sahur itu rame banget Soalnya banyak anak-anak muda yang bangunin sahur Biasanya mereka membawa alat musik seperti angkung, kentongan, dan lain-lain Tujuannya sih biar seru Namun mereka pernah ngalamin kejadian yang mistis banget Waktu itu sekitar jam 2 malam anak-anak muda terutama para cowok berkumpul di musola Nah anak-anak yang datang lebih dahulu Duduk-duduk di depan musola sambil nungguin teman yang lain Namun anehnya saat mereka masih di depan musola Mereka mendengar ada suara kentongan dan angklung yang berbunyi Padahal perlengkapan musik itu masih di dalam ruangan Karena mereka penasaran akhirnya mereka pergi ke tempat penyimpanan angklung dan kentongan Dan benar aja ketika pintu dibuka Angklung tersebut gerak-gerak sendiri tanpa ada orang yang memainkan Karena panik akhirnya mereka semua lari Dan alhasil mereka gak berani ngambil angklung dan kentongan itu Akhirnya mereka bangunin sahur hanya dengan memakai alat seadanya Nah biasanya besti di tempat kalian rame juga gak kayak tempatku Banyak anak-anak muda yang bangunin sahur Jangan lupa komen ya